Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat teks 3D menggunakan inskip nah disini pertama-tama kita buka dulu inskipenya lalu kemudian disini kita akan buat teks ya pertama disini saya akan tulis tutorial ya tutorial kita kasih warna putih lalu kemudian disini fontnya kita gunakan monster rat dan disini bagian style-nya kita klik aja bagian heavy biar lebih tebal kemudian kita besarkan aja seperti ini kemudian kita duplikat Ctrl D dan disini kita ganti misalnya menjadi teks ya teks seperti ini kemudian ini kita duplikat lagi ctrl D dan disini kita tulis tiga dimensi lalu kemudian kita duplikat lagi seperti ini dan kita kasih sini di inkscape Oke seperti ini dan berikutnya disini kita akan sesamakan semua ukuran teksnya pertama di bagian gembok ini tinggal kita aktifkan saja agar nanti semuanya mengikut ya pertama disini kita klik ya yang tutorial ini kita klik kanan lalu kita copy nah kita copy disini lalu kemudian teks ini kita pilih kita pergi ke menu edit dan kita pilih case size dan kita pilih case white nya jadi disini kita pilih yang white nya karena nanti labernya akan sama kemudian untuk tingginya dia akan mengikuti sesuai dengan skala pertamanya temannya disini kita klik nah maka seperti ini sudah sama ukurannya kemudian yang dimensi juga sama kita klik edit kemudian face size kita klik face white nya lalu kemudian disini sama juga klik menu edit kemudian face size dan kita pilih face white nya nah maka sudah sama sekarang kita blok semuanya ataupun kita pilih kemudian kita pergi ke line dan kita klik center seperti ini nah kemudian teks ini agak sedikit jarang kita rapatin aja seperti ini lalu kemudian kita seleksi semuanya lalu kita distribusi seperti ini nah kalau sudah seperti ini otomatis ukuran kiri dan kanannya sudah sama teman ya lalu yang berikutnya disini tinggal kita klik menu part lalu kita klik object to part agar teks ini sudah menjadi part lalu kemudian disini tinggal kita ungroup ya kita kontrol sip G lalu kemudian kita pergi ke menu part lalu kita union maka teks ini sudah bergabung semuanya nah jangan lupa ini kita duplikat dulu kontrol D ya kita simpan disini kemudian ini kita akan potong menjadi 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 dua ya caranya gampang namanya cara memotong menjadi dua kita pergi ke menu part disini kemudian kita pilih part efek dan disini kita klik tanda plusnya lalu kemudian disini kita cari yang namanya slice ya di sini slice nah disini ada slice lalu kemudian otomatis nanti dia akan terpotong menjadi dua seperti ini dan sebelah kanan ini sudah menjadi part efek biasa kemudian disini masih ada part efeknya yang aktif maka kita terapkan aja ataupun kita apply kita klik menu part dan kita klik check to part maka teksi pengen sudah diterapkan disini lalu kemudian ya kita akan buat boxnya untuk membuat boxnya sendiri tapi kita gunakan 3d box disini ya kita buat seperti ini sembarangan aja kira-kira seperti ini kita tarik aja seperti ini kita tarik lagi untuk boxnya sendiri tergantung teman-temannya tergantung kebutuhan disini mungkin kita buat seperti ini oke nah seperti ini kurang besar ya kurang nampak bawahnya kita buat seperti ini tarik lagi nah kira-kira sudah menjadi segi empat seperti ini oke kalau sudah tinggal kita move tool lalu kemudian kita lebarin aja seperti ini dan yang berikutnya kita disini kita bawa ke belakang aja ya lalu kita bawa ke atas satu langkah disini dan textnya yang ini teman-teman ya kita coba kita opacity nya kita turunkan aja seperti ini lalu kemudian yang pertama disini ada tutorialnya kita masukin aja di kotak pertama disini nah kalian misalnya boxnya ini terlalu kurang bagus ya tinggal kita setting lagi disini terlihat seperti eh tinggi ya perspektifnya kita atur aja seperti ini nah disini bisa kita atur saja teman-teman ya posisinya nah kira-kira seperti ini ya nah kemudian berikutnya disini bagian tutorial di bagian sebelah kiri disini kita pergi ke menu part effect tadi disini lalu kemudian kita klik tanda plus dan disini kita cari namanya perspektif garis miring envelope ya kita klik aja lalu kemudian nanti akan muncul settingan seperti ini bagian type nya kita ganti menjadi perspektif lalu kemudian kita pergi ke edit part disini dan kita aktifkan dulu snap nya teman-teman ya lalu kemudian disini kita klik bagian pojok ya kita tarik ke atas boom dan ini juga kita klik sampai ke bawah dan ini juga sama ke bawah ini juga sama di bawah seperti ini nah kalau sudah seperti ini tinggal satunya lagi disini sama kita pergi ke menu part effect tadi kita klik tanda plus disini kemudian kita pilih perspektif dan lakukan cara yang sama seperti yang sebelumnya kita tarik kesini oke lalu berikutnya disini kita tarik juga dan disini kita tarik juga dan yang ini juga sama oke sekarang kita boleh zoom ya kita lihat dulu nah biasanya tidak pas tinggal kita cari titik yang pas disini nah sudah terlihat seperti ini tinggal kotaknya ini kita buang aja teman-teman ya garis bantunya tadi lalu kemudian ini tinggal kita buat semacam shadow nya jadi yang ini kita buat hit warna putih pekat kemudian ini kita buat warna agak sedikit lebih kurang seperti ini kemudian yang di bawah lebih gelap lagi seperti ini oke sudah selesai ya lalu berikutnya disini tinggal kita group ya lalu kita bawa ke sini dan kita kasih shadow di bawahnya seperti ini lalu kita pergi ke fill and stroke kemudian kita naikin shadow nya apa blur nya seperti ini oke selesai teman-teman ya baiklah mungkin sampai disini dulu video singkat ini teman-teman ya bila saya indra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati